Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi mendapat kuota P3K sebanyak 3.295 formasi dan CPNS 60 formasi. Namun seleksi tahun ini, P3K tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya untuk khusus honorer. Tahun 2024 ini, pemerintah Kota Jambi mendapatkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 3.295 formasi. Kemudian 60 formasi untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pelaksanaan P3K tahun ini berbeda dengan tahun 2023 lalu. Khusus tahun 2024, P3K hanya dibuka khusus untuk honorer dan tidak untuk umum. Pasalnya, pemerintah Kota Jambi ingin menghabiskan jumlah honorer dan tenaga kerja kontrak. Hal itu dikatakan langsung oleh Andika Wahyu. Kabit Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Jambi. Meski demikian, pihaknya masih menunggu jadwal seleksi P3K dari pemerintah pusat. Penerimaan kita belum turun, itu biasanya nanti akan turun dari mempan, tapi waktu rakor dan waktu pertemuan-pertemuan itu dijelaskan bahwa penerimaan P3K tahun 2024 ini dikhususkan untuk formasi tenaga honorer. Artinya tidak lagi seperti tahun 2023 kemarin, P3K dibuka untuk umum, peserta umum bisa melamar. Untuk 2024 ini, P3K hanya khusus tenaga honorer. Yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2023, penataan tenaga honorer ini harus sudah selesai per Desember 2024. Makanya pemerintah pusat mengalokasikan formasi P3K ini untuk tenaga honorer di semua daerah masing-masing. Bang, ini nanti peserta menunjukkan KTP di daerah masing-masing atau bagaimana Bang? Nah, dikarenakan formasi P3K ini adalah formasi khusus tenaga honorer, artinya pasti dia bekerja di Femkot Jambi. Nah, kalau misalkan formasi CPNS, itu bisa dibuka untuk seluruh Indonesia. Artinya siapapun bisa melamar kalau memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS. Berarti honorer dari luar tidak bisa? Kalau untuk honorer untuk melamar ke P3K, pasti tidak bisa. Honorer luar. Untuk melamar P3K di Kota Jambi tidak bisa. Tapi kalau honorer luar memenuhi syarat untuk ikut tes CPNS, silakan bisa. Pemerintah Kota Jambi telah mempersiapkan rekrutmen P3K dan CPNS, termasuk anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Lina Liska, JAK TV, melaporkan. Kota Jambi telah mempersiapkan rekrutmen P3K dan CPNS, termasuk anggaran yang telah mempersiapkan rekrutmen P3K dan CPNS, termasuk anggaran yang telah mempersiapkan rekrutmen P3K dan CPNS. Terima kasih.